Oke semuanya Halo Iya kak Iya kak Serpilnya udah muncul Udah Udah Oke kita liat ya Kita masuk ke bab 19 Ada yang bisa baca ini judulnya? Ada yang bisa baca judulnya? Nuan qi Hai yu Siu hau Hai yu Hai yu Hai yu Oke Nuan Oke Kita next Nuan qi Artinya Hangat Eh itu Nuan itu artinya hangat Penghangat langsung Nuan qi Penghangat Tui 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 Nuan qi Itu artinya penghangat Di bawah ini ada Susunan yang Di belakangnya Qi 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 itu Sebenarnya yang berhubungan dengan alam Udara dan lain sebagainya Nuan qi Penghangat Kemudian ada Yang kedua Apa? Kong qi Kong qi Kong qi Kong qi apa? Ada yang tau? Darah Kong qi Ya udara Bener Bener udara Mereka ada Qi 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 Suaca Suaca Betul Oke Tapi yang satu ini Beda sendiri ya Dia tidak ada hubungan dengan alam Keqi Sopan 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 Betul Betul sekali Jadi ada Oke yang penting Yang di bab ini Yang paling harus dipahami itu Nuan qi Ya Nuan qi Bangat Nuan Nuan qi Ini nih Oke Kemudian kita masuk ke kosa kata berikutnya Yang kedua Ada Qai Qai itu Artinya Ada dua Dalam Bentuk Adjektif Kata sifat Ya Atau dalam bentuk Verb Kata kerja Kalau dalam bentuk kata sifat Qai Qai itu artinya Jahat Ya Buruk Ya Contoh Qai Itu orang jahat Orang buruk lah Pokoknya Ada Orang ini sangat buruk Sangat jelek Kifatnya Sangat jahat Bisa juga Ren Heng Khoai Gitu ya Kemudian ada yang Verb Dia itu kata kerja Khoai disini tuh Kalau yang kata kerja tuh Artinya rusak Kalau gua Itu busuk Gitu ya Khoai lah Udah rusak Reng Khoai Merusak Menjadi rusak Atau membusuk Gitu 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 Wode Cicin Cicin Chau Khoai Lep Sepedaku Rusak Nidup Nidup Tien Nau Mee Khoai Ming Baik Lama Ming Khoai Lama Ming Khoai Lama Sebelumnya Udah Belajar Belum Ini Ada Ada Udah Belajar Belum Khoai Udah Oke Next ya Kemudian yang ketiga Ada So Tau Artinya Apa itu So Tau Sarong tangan Bukan So Tau Itu Sarong tangan Kemudian Next Ada Next Mien I Mien I Mien I Diperhatikan Nada ya Nada Jangan lupa Kita itu Kenapa Diciptakan Pingin Itu untuk kita Supaya Baca Hans Itu Nadanya Benar Karena Yang Paling Penting Cui Chong Yau Kalau Bahasa Terutama Dalam Speaking Komunikasi Xiao Liu Itu Adalah Seng Tiao Atau Nada Karena Seng Tiao Itu Berpengaruh Contoh Kamu Bilang Mai Artinya Beli Tapi Kamu Salah Seng Tiao Mai Jadinya Artinya Jual Tuhan Tuh Bisa Hati-hati Seng Tiao Itu Benar Mien I Mien Itu Apa Apa Jadinya Tiao Jadinya Tiao Mien Itu No Mien Itu Kapas Cotton Kapas Jadi Jacket Ini Itu Isinya Kapas Cotton Gitu Paham Paham Laut Baiklah Kemudian Ada Maut Ayo Ikutilah Bareng-bareng Ikutil Buka Semuanya Maut 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 Itu Artinya Topi Topi Mau Paham Paham ya Kemudian Next Pasal Kata Berikut Belum Belum Mau Z Itu Dia Z Z Z Disini Punya Banyak Yang Pake Z Ada Z Ada Banyak Yang Pake Z Ada Ben Z Ada Nain Nain Sepanyainya Oke Disini Kita Akan Mencocokkan Z Z Yang Mana Yang Cocok Pertama Dari Pau Z Pau Z Yang Pau Z Pau Pau Nomor Dua Nomor Ya Benar Tadi Barusan Mau Z Topi Nomor Tiga Yang Ketiga Yang Keempat Yang Kelima Yang Kelima Buku Catatan Kemudian Yang Ketiga Yang Kempat Ada Fang Z Rumah Haus Yang Kempat Fang Z Kemudian Kelain Ada Jiao Z Itu Adalah Han Z Yang Akhirnya Ada Z Itu Ada Fang Z Ada Ben Z Ada Mau Z Ada Jiao Z Z Z Z Itu Han Z Yang Sering Kepakai Kemudian Kita Next Ini Apa Memakai 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 Tapi Bisa Kita Kita Ngomong Tai Itu Gak Bisa Kenapa Gak Bisa Kalau Itu Harusnya Habisnya Yang Pakai Itu Yang Pakai Nama Baju Aduh Kalau Tai Itu Kaya Aksesoris K Yenching K Yenching Mauter Benar Mauter Tai Mauter Tai Yenching Ya Benar Dada Tai Apa Ini W Ini W Weijing 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 Ushao Wurada Soushout 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 Okay Anjut Next Bye Lai Hohu Lai Hohu Lai Erdink Ya masa depan nanti kemudian oke olah itu artinya nanti masa depan kemudian ntar semuanya tanyaan saya bedanya kolai sama kalian punya masalah gak di kolai ada masalah gak ada satu yang saya pernah belajar yang artinya sama tapi saya lupa bedanya kolai sama iho 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 artinya apa kemudian juga iho artinya apa iho kemudian oke kemudian ya oke aku minta mas felix mas felix coba kasih contoh yang iho iho yang iho iho yang iho kamu ngomong aja ngomong aja ngosain diketik iho kasih saya contoh satu oke oke jadi setelah makan sikat gigi benar benar ya boleh gak kalau misalnya 2 1 1 kolai wah suai ya gak tau saya gak tau bedanya oke jadi disini masalah kita adalah kolai kolai itu bedanya sama iho ada yang bisa jawab gak mungkin punya pendapat sendiri bisa dikeluarkan kalau salah nanti saya benerin kalau benar saya kasih aplos gak bisa kasih duit gering tuh gering tuh gering tuh bedanya tau sama iho ha yoran cita mau eh ya oke buku meyoran cita atau kwanan jujisu kolai ini pertama saya kasih dulu contoh-contoh kalimat kolai mas felix bisa dibaca yang nomor 1 开始 我们 还 常常 打电话 后来 大家都 忙 就 不 就 不 唱 打电话 l 开始 我们 还 常常 打电话 后来 大家都 忙 就 不 唱 打电话 l jadi pas pertama kali mulai pertama-pertama dulu kami itu sering telponan setelah itu atau kemudian juga bisa semuanya pada sibuk kemudian mungkin beberapa setelah lama kemudian akhirnya jadi gak sering telponan oke nomor 2 Mbak Dania Permatasari coba baca nomor 2 Lina 两年 以后 eh 以前 在 Beijing 学习 后来 出 哪 le oke Lina 两年 以前 在 Beijing 学习 后来 出 哪 le jadi itu Lina itu dua tahun dua tahun yang lalu dia itu belajar di Beijing setelah itu dia kemana nah itu setelah itu kemana oke berarti ini sudah lampau atau sekolah itu digunakan yang sudah lampau atau masa depan masa depan mas masa depan masa depan masa depan menurut kalian coba kalian pahami sekali lagi terlibatnya nomor 1 dan nomor 2 kalau masa depan eh masa lampau loh se lagi lampau karena kan disitu karena kan disitu mereka pada menceritakan ya satu satu adanya yang kedua dia itu menceritakan memang sudah menceritakan masa lalunya pada saat pertama mulai kami itu beri telponan eh setelah itu kami gak pernah telponan lagi ya ini gitu nomor 2 juga Lina itu dua tahun yang lalu di Beijing dia sang suai belajar ya setelah itu dia kemana kok gak keliatan dia menceritakan masa lalu terus oke saya minta yang nomor 3 itu mbak Avni Rizani nomor 3 bisa baca mbak Avni Rizani halo apa jadi waktu kecil dia itu tiap tahun main ke rumahku setelah itu gak gak datang lagi berarti kan masa lalu dia ceritain Oke, selanjutnya nomor empat, saya ingin mbak Siena Serafina. Temanmu akhirnya gimana? Nanti gimana? Jadi, masalah kita masih belum dapat ya. Kholai sama Iko bedanya apa? Semuanya lihat. Oke, disini memang bahasa Cina semua. Oke, ini penggunaan Iko sama Kholai. Dari segitu, penggunaan waktu. Kalo Iko, kecepatan nggak menurut kalian? Kecepatan nggak? Loh? Kelihatan nggak? Nggak suama. Kelihatan nggak usah. Kecepatan nggak? Saya jelasin ya. Aku perlu di pelan-pelan lagi. Nggak. Oke, jadi... Oke. Oke, jelas kan? Jelas kan? Paham belum ya? Oke. Iko, Kholai... Itu bedanya apa? Dari segi, siyong shijian. Dari segi penggunaan waktu. Oke, kalo Iko itu bisa digunakan kuo chu. Kuo chu itu yang sudah lampau. Past. Sama yang satu lagi yang masa depan. Dia bisa. Jadi contoh apa? Contoh kita mau bicarain tentang besok. Tentang besok. Besok setelah kelas, aku mau makan. Kita bisa pakai Iko untuk menceritakan masa depan. Itu untuk menjelaskan setelah. Tapi dia belum terjadi juga bisa. Tapi kalo Kholai, dari segi penggunaan waktu, dia itu cuma bisa digunakan yang sudah lampau. Jadi dia itu cuma bisa digunakan ketika kita menceritakan masa lalu. Itu. Paham? Ini dari penggunaan waktu. Paham? Contoh, ini saat ini kita lagi sangka ya. Masa depan yang akan datang berarti apa? Siak kelas selesai kan. Nah jadi, boleh kita bilang itu. Misalnya mau menceritakan tentang planning setelah siak ke. Kita pakai Iko. Siak ke Iko. Yau sue jau. Jur. Misalnya kan. Bisa gitu. Tapi kita gak bisa bilang. Siak ke Kholai. Gak bisa. Itu dari penggunaan waktu. Karena kalo Kholai itu cuma bisa untuk yang pas. Paham ya? Oke? Kemudian ini. Oke. Bagus. Kemudian yang kedua ini. Yang tabel kedua itu digunakan. Dari segi penggunaan dia bisa digunakan dengan bersandingan dengan kata kerja. Contoh, kalo Iko. Iko itu bisa disandingkan dengan kata kerja. Yeke iki cita. Seng yu ici yong. Itu artinya boleh digunakan untuk. Boleh digunakan bersamaan dengan kata kerja. Contoh. Siak ke Iko. Setelah kelas. Sufan Iko. Setelah makan. Sui jau Iko. Setelah tidur. Sui si Iko. Bisa. Tapi kalo Kholai itu tidak bisa disandingkan dengan kata lain. Paham? Simpai mah? Yang kedua? Simpai? Simpai gak? Simpai gak? Simpai gak? Jadi kalo Iko itu hanya boleh dipakai di satu kalimat. Kalo Kholai itu bisa dipakai di dua. Jadi kita bikin dulu. Kemudian baru Kholai. Setelah itu. Contoh seperti kalimat yang ini tadi. Yang ini. Yang nomor dua. Itu udah satu kalimat. Kemudian Kholai itu nala. Kholai. Bukan hanya bisa kalimat. Bo siak ke Iko. Cep lah. Tapi kalo Kholai itu dia udah dua kalimat yang terpengkai. Paham? Dan yang paling ditegaskan lagi dia itu adalah. Kuo Chu. Kuo Chu itu yang udah berlalu. Pas. Itulah yang digunakan Kholai. Jadi perbedaan Iko sama Kholai. Mingpai lah mak. Ayo. Mingpai lah. Halo. Halo. Bisa dibuka mikrofonnya? Jawab saya dulu dong. Mingpai lah. Iko. Mingpai lah. Cuman satu orang. Jangan juga yang. Ngiliki orang. Mimipai lah. Mingpai lah. Lawa. Bangka lah. Oke. Setelah jam 3. Cintian Xiao. Sore ini. Itu dia ngomongnya pagi. Atau malam. Kalau dia ngomongnya. Cintian Xiao. Itu adalah future. Pada saat malam hari. Berarti itu adalah pas. Udah lewat. Udah lampau. Jadi Cintian Xiao. Tidak bisa pakai kholai. Karena kholai itu cuma bisa dipakai untuk masa lalu. Udah lampau. Jadi dia pakai yang cuma iho. Cintian Xiao. Tidak bisa. Aku blablabla. Kita juga begitu. Se-iwe. Tahun kemarin. Bulan sebelah November. Iho. Tidak bisa pakai kholai. Inien. Iho lah pakenya. Tidak bisa dicintai. Apa nih. Silang nih. Yang kholai. Tidak bisa dipakai. Tapi dia itu. Kalau di depan. Bisa dipakai kholai. Contoh. Gini. Semua-sema. Wotang lause. Tang lause. Pas ten. Udah berlalu. Jadi. Kholai. Wotang lause. Setelah itu aku telah menjadi seorang guru. Boleh pakai iho. Iho. Wotang lause. Boleh dua-dua. Jadi. Di sini. Boleh dipakai. Yang wotang lause. Iting cukkan. Ini. Tidak bisa. Pakai. Karena. Wotang lause. Aku pasti akan melihat kamu. Itu. Jadi. Cucur. Masa depan. Mimba lemah. Lama Iho. Kalau paham. Aku minta. Ini ada berapa semua. Satu. Dua. Oke. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke. Aku minta. Bikin kalimat. Di chat. Bikin kalimat. Dari Iho dulu. Yang gampang. Saya kasih waktu. Sekarang ini. Sekarang ini. 20. 27 ya. Saya kasih waktu. Sampai menit 30. Sampai menit 30. Bikin kalimat yang gampang. Iho. Di chat. Sekarang. No. Tengok. Iho. Kalimatnya jangan terlalu simple ya. Oke. 저. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Lu. Selamat tinggal. Jawab. Bikin ngerima dari Iho. 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 Selamat menikmati 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 Bangtong, bangtong itu apa? Bangtong itu apa? Bangtong, bangtong itu pemilik rumah? Bangtong, bangtong itu kan rumah, bangtong itu, rumah sewa. Nah, kalau kita cu fang se, cu fang, itu artinya kan sewa rumah, nanti ada bangtongnya. Bangtong itu pemilik rumahnya. Gitu. Kemudian ada ta tian hua. Ayo baca semuanya. Kita melatih seng tiao. Ta tian hua. Ta tian hua. Ta tian hua, tau ya? Ta tian hua tau ya? Tau. Oke. Kemudian? Siu. 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 Artinya? Membenarkan. Memperbaiki. Good. Kemudian ada? Ta tian. Ta tian. Ta tian menunggu ya. Ta tian. Ta tian. Ta tian itu ada ta tian. Wotong waisya. Tunggu aku sebentar. Tunggu aku dulu. Wotong nih ke siau se lah. Aku menunggu kamu satu jam. Tia teng. Apa yang kamu deh nih? kan cian. Kan cian. Kan cian. Melihat. Melihat. Kalau kan cian itu lebih tepatnya itu kelihatan. Melihat juga bisa sih. Kalau misalnya tidak terlihat apa? Kan cian. Ba. Wah. Maske. Maske masak. Saya melihat banyak perempuan yang menikmati. Saya melihat banyak perempuan yang menikmati. Saya tidak melihat dia. Saya melihat banyak perempuan yang menikmati. Saya tidak melihat dia hari ini. Oke. Kawan I, aku minta satu-satu baca. Satu-satu baca. Dimulai dari... Mbak Dania, Pak Matasari. Baca baca. Terima kasih. 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 Sayang. Terima kasih. Terima kasih. Di atas tangan gitu Lebih tepatnya Jadi sang Yang sang setelah verb Itu tuh Itu artinya itu Verb yang setelah Sebelum sang Sang yang setelah verb itu Menerangkan bahwa kata kerja itu tuh sudah terjadi Contoh Cuan sang Cuan itu kan memakai Cuan sang berarti udah dipakai Cuan sang Cuan sang i fu Udah memakai baju berarti Iya kan Cuan sang i fu Berarti ini yang garis merah nih I fu cai shen sang Jadi bajunya udah di badan Udah kepake Makanya cuan sang Kemudian ada tai sang Tai sang Tai sang mau zi Berarti kok topinya udah terpakai Tuh yang warna merah Mau zi cai tou sang Jadi topinya udah di kepala Udah dipake Kemudian ada Kuan sang Kuan sang men Berarti Kuan sang Kuan sang men Berarti udah tertutup pintunya Kalau kita bilang Aman Kuan isya Berarti kan kita Nyuruh orang misalnya Tutupin pintu Tapi kalau misalnya Kuan sang men Berarti pintunya udah tertutup Jadi Sang setelah verb itu Menerangkan bahwa Verb tersebut Udah terjadi Udah dilakukan Kuan sang la Kuan sang la Itu arti hidup Udah tertutup Kuan sang la Mimpay lama Taca atau mimpay lama Mimpay lama Mimpay lama Nah ini tadi Yang saya bilang Ini untuk kai Kai ya Kai di depannya itu ada verb Apa verbnya Yaitu ta 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 itu kan artinya memukul Ta itu kalau Sendiri itu artinya Mukul Ta Lancu Ta itu Jadi disini itu Ta itu adalah verb yang menggunakan Tangan Takai Buka Pagi tangan Jadi Takai Takai apa Takai Men Buka pintu Ya Takai Su Takai Tien Se Nyidupin Nyalain Jadi Takai itu bisa Dia itu Artinya ada yang membuka Ada yang menyalakan Seperti yang aku bilang tadi ya Takai Man Takai su Takai Takai Tien Takai Takai Tien Nyal Jing Takai Takai Su Kan Yibai 20 Ye Ya Dalaman 360 Tentu Tentu Ya Ngimai Lepa Ngimai Lepa Nah Ini adalah verb Den Chien Tadi kita Belajar apa Tanya Lihat Kan Chien Ya Bener Tadi kita belajar Kan Chien kan Kan Chien Iya Kan Chien itu Terlihat Melihat Kalau tidak terlihat Tadi apa Me Kan Chien Kan Puchien juga bisa Me Kan Chien juga bisa Tidak ada salahnya Jadi Kan Chien Jadi ada dua verb yang pakai Chien Apa itu Kan Chien sama Ting Chien Kalau tidak Kalau Dengar itu Ting Chien Kalau tidak terdengar Ting Puchien Atau Me Ting Chien Juga bisa Me Ting Chien Boleh Kan Puchien Me Kan Chien Boleh Kan Chien Kan Chien Me Kan Chien Lihatnya Nomor satu Kan Kan Chien Si Si Oke Kan Chien Me Kan Chien Ni Kan La Kan Chien Bo Me Kan Chien Bo Si Jadi Lo Boleh Me Kan Chien Boleh Kan Puchien Boleh Kan Chien Kan Chien Le Ika Tong Shui Di Bang Yang Lihat Satu Teman Kelasnya Boleh Oke Kemudian Ting Ting Listen Lo Ting Chien Jadi Hear Dengar Ting Chien Me Ting Chien Betting Puchien Juga Boleh Ya Ni Ting Le Kan Nga Ya Contoh Lo Ting Le Kese Me Ting Chien Sama Jadi Dia Itu Udah Dengar Lo Ting Le Udah Berusaha Mendengar Lo Ting Le Rasa Me Ting Chien Gak Kedengeran Me Ting Atau Kese Ting Puchien Gitu Lihat 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 Kalimat Yang Terayap Ngi REN REN TÀY TÀY TÔ Orangnya Terlalu BANYA Sangat BANYA Womai Ting Chien TÀMEN SỌ SMA YAY Dia 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 TÀMEN 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 Tapi Dia Udah Berusaha TANSE TÀMEN 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 Dia Udah MEDENGAR TÀMEN 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 Atau MÊ TÀMEN TÀMEN PAHAM PAHAM LIMPAY 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 Makanya Saya Sering Nanya Kalo Mikrofon Saya Mati Nimen Ting TÀMEN 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 Aku Nanya Nimen Ting Sedang Mendengarkan Kalian Pasti Sedang Mendengarkan Masalahnya TÀMEN 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 Mendengarkan Tapi Gak Kedengaran TÀMEN 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 Oke Ayo Lien C Lien C Lien C Dulu sebentar Kita Ada 5 menit Setelah Lien C Kita Siak 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 Habis ini Ayo Lalu Satu Mbak Dania TÀMEN 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 Sambil Diisi juga TÀMEN 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 Bukan TÀMEN 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 Hai aku mau lihat ya kandong tadi udah saya jelasin bener-bener ting sama penggian kan sama kan ya next ya paham tapi ya nomor satu berarti kan ya Hai kan oke 第二题 Felix 我去朋友家 他不在 我没有看见他 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 我看见你 ya kan udah udah jadi dari mana tau 他不在 dari mana dia tau kalau orang itu gak ada 他不在 karena我没有 看见他 oke oke di sana bagaimana 在这 可以 yang belakang gak bisa baca yang belakang itu yuntongchang yuntongchang itu tempat olahraga lapangan yuntongchang 在这 kan jen kan jen betul kan jen jadi di situ di situ di situ kan jen yuntongchang jadi kayak dari sini bisa kelihatan yuntongchang bisa kelihatan lapangan gitu kan jen oke oke next di set yuk bahasih nih serafina lebih tepatnya kan jen kamu bisa lihat ini huruf ini itu biasanya pertanyaan yang tunjukkan kepada orang yang maaf misalnya rabun gitu ya ini kan jen ceket sema oh kan pucin itu udah kan udah melihat aku udah melihat tapi aku gak bisa gak kelihatan ini kan jen ceket sema gitu oke matasari on nima jing 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 da jah ke yuh uh 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 jing 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 Dengarin Dengarin CD Dengarin CD Ibaratnya kalau Ting itu artinya denger Kalau ting-jian itu artinya udah Kedengeran Oke Silio Felix Wome Wome W Bush Wub 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 Wo Wub 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 Terima kasih telah menonton!